Muda, populer, dan punya elektabilitas tinggi. Kandidat yang satu ini memiliki peluang besar untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto dari unsur non-parte. Inilah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Anies melihat performance Pak Anies dan Pak Sande ini kan banyak juga yang katakan bahwa wah ini bagus nih dan Pak Anies bisa menjadi alternatif pemimpin masa depan. Ada survei terakhir tahun lalu Pak ya, itu Pak Anies peringkat satu untuk jawab 10,6 persen lah Pak Anies. Pak Anies masih punya keinginan untuk jadi presiden Pak? Pak, kita kerjakan amanat yang ada. Hari ini saya diamanati untuk mengurusi Jakarta, kita kerjakan itu. Jadi saya juga begitu, ketika diamanati menjadi menteri, saya jalanin amanat itu. Ketika dicukupkan, saya jalanin amanat yang lain. Jadi sekarang saya jalanin amanat itu dan survei-survei, spekulasi-spekulasi, itu semua diluat kontrol kita. Kontrol kita artinya kita tidak bisa melarang orang untuk melakukan, tapi juga kita tidak mau, saya tidak berminat untuk meminta orang melakukan. Saya kerjakan aja amanat ini. Pak Anies merasa ini modal yang bagus untuk running untuk 2019 Pak Anies? Saya rasa ini adalah modal yang baik untuk kita semua membuktikan bahwa Jakarta bisa maju. Saya merasa ini amanat yang besar sekali. Orang tua-orang tua kita ikut mendirikan Republik ini. Tempat kita ngobrol ini di balai kota, itu 500 meter, itu tempat konstitusi kita disusun. Jadi buat saya ini kesempatan untuk membuktikan bahwa yang dicita-citakan oleh orang tua-orang tua kita, kita bisa buktikan. Itu kesempatan. Lalu Pak Anies ikut konvensi Capres Demokrat ya, sekarang Pak Anies masih punya ambisi nggak untuk jadi presiden Pak? Jadi semangatnya begini, semangatnya adalah orang-orang yang tak bermasalah dorong lebih banyak masuk politik. Itu pesan yang saya gunakan. Jadi kalau ada undangan, keterlibatan dalam proses politik, jangan mundur. Jangan menghindar. Hari ini itu unik. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Bisa contoh, dosen baik dicalekkan. Nanti rame-rame bilang, yuk ngapain mau jadi calek? Terus yang harusnya dilegislatif siapa? Kalau ada orang baik, potensial, tidak bermasalah, mau menjadi bupati, terus ya udahlah, jangan masuk politik. Kalau orang-orang tak bermasalah, mesti dilarang masuk politik. Lalu siapa yang akan berada dalam dunia politik? Siapa yang mengambil keputusan soal anggaran, mengambil keputusan soal transportasi, soal pendidikan, kesehatan? Jadi semangat saya adalah dari dulu sampai sekarang adalah mendorong lebih banyak orang-orang masuk. Termasuk ketika ada undangan. Jadi kalau ada masyarakat sipil diundang untuk terlibat proses pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan presiden, jangan menghindar. Karena itulah yang dibutuhkan Republik ini. Lah kalau dulu pemimpin-pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, gak mau masuk politik, terus siapa yang mimpin kemerdekaan Republik ini? Implisit ya Pak Anies pasti maju ya nanti ya? Kalau dari penjelasan tadi. Orang baik ya? Enggak, ini adalah pesan universal. Dan saya akan konsentrasi sekarang ini di Jakarta. Dan menurut saya, yang kita butuhkan adalah Jakarta yang maju, Jakarta yang warganya bahagia, dan program orang kita yang bisa jalan. Tapi ini Pak Anies kan bagian dari inventarisasi, tokoh-tokoh potensial yang sudah memperlihatkan kerja yang bagus Pak. Ya, nah. Tapi juga penting bagi kita untuk berpikir jangan hanya event-event politik. Banyak sekali urusan di Indonesia yang harus diselesaikan. Saya, kalau ditanya, dua tahun yang lalu, pernahkah mengira akan jadi gubernur? Tidak pernah. Pernahkah membayangkan akan maju kampanye? Tidak pernah. Nah, jadi saya bilang saya jalani amanat selebihnya biarkan Tuhan yang mengatur.